Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dari yang sudah menguruh Youtube Channel Yang pada kesempatan kali ini Akan membahas tentang Sosialisasi Pemogaan Pendaftaran Span PT Kin 2024 Sebelumnya untuk terus mendukung channel ini Jangan lupa Tetap subscribe, like Nyalakan loncengnya Untuk langsung mendapatkan notifikasi video terbaru Dan bagikan sebanyak-banyaknya Video ini kepada siapa saja Mudah-mudahan bermanfaat Dan tuliskan di kolom komentar Pendapatmu tentang tayangan ini Dan juga Tayangan berikutnya Baiklah, silakan buka di browser Anda Dengan mengetik Alaman span.pdkin.aj.id Atau Anda Proceed di Google Langsung ketemu Ya, ini webnya Span Wm.pdkin.2024 Ini beranda Alaman berandanya Pendahulannya Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2012 Dan juga nomor 4 tahun 2014 Tentang pembukaan kendaftaran span.pdkin Di sini juga Emailnya Website dan alamannya Kali ini di Wm.pdk.mata Dan ada Wm.pdk.mata Atau call center-nya Nanti bisa Jumungi Kalau ada pertanyaan Baik, kita Masuk ke Tujuan Untuk memberikan kesempatan Kepada Siswa Untuk mendaftar Berdasarkan pt.pdk.mata Tidak hanya M.A.pdk.mata Tapi juga SMA Maupun SMP Juga Dari Bikadinia Maupun Pondok Bersantren Juga bisa Oke Ketentuannya Ya ini Perubahan siswa Dari sekolah Atau Bersantren Yang mengikuti Pendaftaran ini Persyaratannya adalah Siswa Di kelas 12 Tahun ini 2024 Memiliki Berita Akademis Dan NPSN Memiliki Nilai rapor Semester 1 Hingga Semester 5 Ini mirip DPDSS SMPMD Bagaimana Cara Tendaftarannya Oke Ini sekolah Mengecek NPSN-nya Lalu Regresasi Akun sekolah Validasi Akunnya Dengan Email sekolah Dan Kepala sekolah Login sekolah Cek data siswa Dan tahapan berakhir Kebetulan Di sekolah kita Sekolah NAMI ini Sudah ya Sudah Terima kasih Dari tahun ke tahun Sehingga Ketika Masuk Dalam sekolah DPDG Langsung Tiga Login Memasukkan username Dan passwordnya Ini kursus Untuk sekolah Bagaimana Untuk siswa Siswa Lapangkatisasi Validasi akun Login siswa Cek data siswa Upload Rapor Prestasi Pilih program Sudi Cetak Bukti Pendaftaran Dan Hukumi Polis Nah Ini Begini Karena Selalu ada Admin Atau Operator PDSS Maka Siswa Siswi Kelas 12 Yang ingin Mendaftar Silahkan Menghubungi Operator Admin PDSS Di sekolahnya Nanti Tinggal Admin Atau Operator PDSS Mendaftarkan Siapa saja Yang ingin Mendaftar Karena nanti di Menu Admin Atau Operator PDSS Itu ada Regresasi Lalu Generate Generate Mata pelajaran Lalu KAM Dan juga Mengklik Siswa Dan Siapa saja Yang ingin Mendaftar Jadi tidak semua Harus mencetak Nanti Baru bisa Turun Atau keluar User Dan password Yang bisa Dibatikan Kepada Siswa Yang tadi Sudah Menyatakan Mendaftar Bagaimana Di Tahap Seleksi Melalui Tempat Kita Memerikas Sesuah Berdasarkan Kualitas Siswa Nilai Rapor Mata Pelajaran Tafis Restasi Lainya Kualitas Sekolah Sunti Akreditasi Indeks Dan Indeks Dan Indeks Kewelah Kewelah Kami Mohon Kepada Peserta Yang mendaftar Tolong Anda Serius Kalau Memang Ikut Span PT Gini Jangan Sampai Anda Ikut Di Jalur Lainnya SMPT Lalu Karena Anda Ingin Mendaftar Di Jalur Tersebut Ini Anda Pakai Candaman Jadi Ketika Diterima Anda Tidak Masuk Daftar Ulang Di SMPT Ini Nanti Anda Bisa Tandai Sekolah Jadi Bisa Jadi Pergerangan Lota Ya Seperti Terjadi Adanya Siswa Yang Mendaftar Atau Tidak Dimasuki Diterima Karena Lebih memilih Perguruan tinggi Yang Lebih cocok Program Studinya Prodingnya Sedangkan SMPT Bikin Ini Karena Dia Adalah Perbuat Ini Kegaman Islam Dan Dijadikan Jaganan Ketika Diterima Dan Dihambil Ini Bisa Berdampak Kemungkinan Ditandai Sekolah Bisa Jadi Program Lota Jadi Mohon Untuk Para Mendaftar Tolong Ini Di Sya Yusi Ya Pengumuman Nanti Bisa Dilihat Di Web Pengumuman Gaspan Ptking Dekat 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 Masukkan Nomor Pendaftaran Baik Kita Masuk Ke Januari Seleksi Januari Seleksinya Pengisian Pdss Oleh Lampin Atau Operat Sekolah Sudah Dimulai 22 Januari Hingga 5 Februari 2024 Tadi Sudah Saya Coba Untuk Melihat Perbaruan Data Sekolah Seperti Kepala Sekolah Juga sudah Berubah Lalu Menjenerit Mata pelajaran Yang dimasukkan Kurikulumnya Lalu Isi KKN Setelah Isi KKN Tinggal Siswanya Saja Yang harus Diklik Siapa Saja Yang Mendaftar Ini Belum Ada Maka Silahkan Menceng Admin Operator Pdss Span Ketikin Untuk Didaftarkan Di Span Ketikin Ini Berbatas Pengisianya 22 Januari Hingga 5 Februari 2024 Termasuk Verifikasinya Ya Dengan Takal Yang Sama Lalu Setelah Turun Username Dan Password Nomor Pendaftar Itu Siswa Langsung Online Ke Span Pdk.ac.id Menggunakan Username Dan Password Yang Dibagikan Oleh Admin Dan Operator Yang Pendaftarnya Nanti 12 Februari Hingga 15 Maret 2024 Jelas Sering Persamaan Dengan SNPB Pengumumannya April Ya Tanggal 2 2024 Proses Perfalan Daftar Ulang Penting Di Masing Masing Pdk.in Yang Seleksi Di Masing Masing Pdk.in Pdk.in Peserta Dapat Mencari Perusahaan Pada Web ATPS Kolo Doppel Slash Pdk.in Pdk.ac.id Dengan Memasukkan Nomor Pendaftaran Program Studi Dalam Jumlah Pilihan Bisa Memilih 2 Pdk.in Dan 2 Program Studi 2x2 Berarti Ada 4 Urutan Pilihan Pdk.in Dan Pdk.in Menyatakan Prioritas Ini Betul Kita Lihat Pdk.in 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 Tentunya Banyak Dari tahun Ketahun Seperti ini Mulai Dari Ujung Barat Indonesia Sampai Ketimur Ini Ada Banyak Sekali Anda Bisa Lihat Dan Bisa Meng-click Pdk.in Perguruan Pdk.in Dan Juga Program Studi Yang Ada Pdk.in Tersebut Lalu Anda Juga Bisa Melihat Pada Menu Daya Tampun Terdiri Dari Win Terbagi Atas Win IAN Style Dan UN Kita Contoh Aja Diklik Nah Ini Ada Kuotanya Daya Tampun Berdasarkan Prodi Jadi Infonya Sangat Lengkap Di Sini Anda Tinggal Membaca Baca Login Siswa Nanti Tanggal 12 Februari 2024 Ketika Anda Sudah Mendapatkan Nomor Pendapatan Username Password Dari Admin Operator BDSS Anda Bisa Bertanya Di Haudes Sapa Sistem Administrasi Pelayanan Dan H2 Nah Ada Sosnetnya Instagram Twitter Web Dan Facebook Kalau Ada Yang Yang Pertanya Jam Layannya Pukul 8 16 Email Di Info Expand Deskidikin Dot Kajik Dot Kajik Untuk Yang Jalur Rapor Dan Yang Ujian Maksudnya Info Um Deskidikin Dot Kajik Dot Kajik Ataupun Di Call Center Ini Nomor Dan Termor Yang Juga Ini Bisa Reutilisasi Untuk Pengaduan Ataupun FAQ Ataupun Lupa Password Juga Bisa Sedangkan Pandaman PDSS Ini Khusus Diisikan Oleh Admin Operator Untuk Sekolah Yang Tergatang Pada Tahun Sebelumnya Login Password Seperti Pada Tahun 2023 Untuk Sekolah Yang Tergatang Password Silahkan Katakan Sekolah Dapat Mengikuti Span Memiliki Nomor NPSN Ini Kebetulan Ketika Sekolah Kita Password Sudah Verify Kode Ini Login Langsung Ya Atau Daftarkan Sekolah Ataupun Di Panduan Pemurahan Ini Kalau Ada Perbaikan Data Nama Kepala Sekolah Ganti Atau Siswanya Silahkan Diklik Login Email Dan Password Sementara 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 Saja Dari Saya Dan Eliudah Memor Youtube Channel Mengucapkan Selamat Bekerja Pada Admin Operator PDS Dan Juga Siswa Silahkan Mendaftarkan Ke Admin Operator PDS Semoga Ini Merupakan Salah Kejalan Terbaik Untuk Anda Mendaftarkan Mengandiri Di Perkuruan Diki Khususnya Perkuruan Diki Ke Kaman Islam Negeri Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Tetap Mendukung Channel Ini Supaya Terus Berkembang Dengan Lupa Untuk Subscribe Like Nyalakan Loncengnya Untuk Langsung Mendapatkan Notifikasi Terbaru Bagikan Video Sepanyang Dan Tuliskan Di Kolom Komentar Pendapat Tentang Layanan Ini Dan Juga Ide Atau Kepasan Untuk Tayanan Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dan Tentang Saja